Intro Konser Justin Bieber yang akan digelar pada tanggal 3 November 2022 di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta. Konser Justin Bieber di Indonesia ini menarik minat penonton dari berbagai kalangan, termasuk para artis tanah air. Mereka pun berburu tiket konser melalui situs justinbiberinjakarta.com dan aplikasi BliBli yang mulai dibuka selasa, tanggal 29 Maret 2022, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Termasuk Aurel Hermansyah, yang rupanya ikut meramaikan membeli tiket konser Justin Bieber dan merasakan sulitnya mendapatkan tiket konser Justin Bieber. Sebagai penggemar Justin Bieber, Belieber, Aurel Hermansyah tentu tak ingin melewatkan kesempatan untuk menonton konser idolanya di Jakarta. Aurel Hermansyah pun pernah menonton konser Justin sebelumnya pada 11 tahun lalu. Demi mendapatkan tiket, Aurel Hermansyah sampai mengerahkan beberapa orang untuk mencoba mengakses link penjualan tiket. Walaupun berulang kali gagal karena server down, Aurel tidak ingin menyerah. Melihat perjuangan Aurel yang tak mudah, Atta Halilintar pun sampai bertanya-tanya alasan istrinya begitu ingin menonton konser Justin di Indonesia. Padahal menurut Atta Halilintar, konser Justin Bieber juga masih digelar di negara lain. Atta Halilintar pun berseloroh tentang kemungkinan menonton konser Justin dari televisi saja. Ampun aku, duh, nanti aja nontonnya gitu loh, kan dia turnya ada di negara-negara lain, ungkap Atta Halilintar. Nonton ini aja, dari TV aja nggak bisa ya? Ya nak ya, nanti anaknya nggak bisa ikut nonton, ujar Aurel Hermansyah. Belum selesai merasa heran, Atta Halilintar semakin terkejut saat mengetahui Aurel Hermansyah berniat membeli 10 tiket untuk menonton konser Justin Bieber. Karena Aurel rupanya ingin menonton bersama para karyawan. Puluhan tiket, oh my god nak, sadarkanlah ibu kamu nak, maksudnya yaudah, nonton, nggak usah borong juga, beberapa aja, kata Atta Halilintar. Akhirnya, Atta Halilintar memilih pasrah dengan keinginan istrinya, Aurel yang hampir putus asa, akhirnya bisa tersenyum setelah berhasil mendapatkan tiket. Udahlah, pasrah guis, yaudahlah terserah, ujar Atta Halilintar. Alhamdulillah Mama Nur dapat tiket Justin Bieber, Mama Nur udah bayar ya, udah transfer tinggal nunggu etiket, dapatnya dimana aja ya udah terima aja yang penting udah beli, timpal Aurel Hermansyah. Diberitakan sebelumnya, Aurel Hermansyah melarang keinginan suaminya bahkan menyuruh Atta Halilintar tidur di luar. Melansir channel Youtube Ah, kesalahan Atta Halilintar yang membuat Aurel Hermansyah marah karena keegoisan ayah amena. Ya, Atta Halilintar kepergok kembali membeli Vespa yang menjadi hobinya, padahal puluhan Vespa sudah dimilikinya. Beli Vespa lagi, astagfirullah, kamu nggak lihat banyak itu di situ, i aneh banget deh, sayang ngapain sih beli-beli mulu ih, kata Aurel Hermansyah. Dalam omelannya, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar saling menyinggung hobi satu sama lain. Sayang kamu udah banyak beli Vespa sama aja aku beli tas, kamu marah aku beli tas, aku juga marah kamu beli Vespa, mendingan beli pamper anaknya mahal tau, ujar Aurel Hermansyah. Takut istrinya semakin marah, Atta Halilintar berdalih kalau Vespa itu punya pegawainya yang ia pinjam. Bohong malas ah, liat amena aja gak mau denger papahnya, udahlah jual-jualin ajalah Vespa papa ini, kata Aurel Hermansyah. Sayang jangan, ini Vespa Garuda Limited Editions ini, kata Atta Halilintar. Gak gak gak, i don't care, kata Aurel Hermansyah. Lantaran malas berdebat, Aurel Hermansyah mengultimatum suaminya agar segera mengembalikan Vespa tua itu ke penjualnya. Jika tidak Aurel Hermansyah mengancam Atta Halilintar untuk tidur di luar. Enggak usah masuk ke rumah kalau Ayang masih banyak beli motor. Balikin Ayang, ujar Aurel Hermansyah. Sementara itu, Atta Halilintar menilai reaksi Aurel Hermansyah itu tentang Vespa tua tersebut terlalu berlebihan. Lebai banget nih, ya kenapa sih marah-marah? Aku kan enggak pernah beli apa-apa, cuma beli Vespa doang. Aneh banget nih istri saya, kata Atta Halilintar. Hai Pemirsa Selipomu TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.